Hai Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel bapran kali ini saya akan coba membuat video cara setting antena ringgo 5.8 lambda disini disetapkan rumusnya juga nanti hasilnya kita analisir seberapa jauh atau seberapa melenceng mengikah hasil rumus dengan hasil analisir untuk bahan sudah saya persiapkan sebuah antena ringgo karena ini sangat legend ya sangat sangat baik bagus di masanya langsung saja kita ke pembuatan kita bolongi dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang pertama yang saya rubah yaitu batang ke bawahnya ini batang ini tadinya mempergunakan 1.8 lambda sekarang saya gunakan 1.4 lambda ini bekasnya Galaxy jadi saya pergunakan sekarang 1.4 lambda ini saya pasang lanjut kita pasang dulu ini kita pencangkan pencangkan dulu bracket ya oke sudah lanjut kita pencangkan wording ini setelah bracket kencang terpasang di batang tiang ini selanjutnya kita pasang kumisnya jadi panjang kumisnya setelah saya hitung dengan rumus yaitu panjang radial itu 44,4 cm ya saya pergunakan 1.4 cm saya pergunakan 1.4 cm jadi menghitungnya dari ujung batang ini sampai ujung radial ini sampai ujung radial 44,4 cm sebelum diukur kita pasang dulu kencangkan baru nanti kita kencangkan baru nanti kita ukur oke jika sudah terpasang seperti ini baru kita ukur panjang antena ini dari ujung sini sampai ujung sini itu sepanjang 44,4 cm ini ya ukurnya 4,4 cm sama ketiga sirip ini dan untuk panjang sirip atau panjang pecut tergantung di frekuensi berapa yang kita inginkan setelah semuanya sama sesuai ukuran kita bau dulu selanjutnya kita ukur panjang pecut sepanjang 5 per 8 lambda atau kalau menurut rumus itu sih 118 cm ukur dari ujung loading sampai ke pecut atas 118 cm atau dari ujung sini di ujung sini sampai ke pecut sini 118 cm setelah panjang setelah panjang didapat sekarang kita sambungkan loading ini ke konektor PL sambungkan solder nanti kita bisa geser-geser disini untuk setting matching-an setelah panjang kita setting di pecut geser-geser seperti itu kita sambungkan dulu Oke, seperti itu. Antena sudah selesai, kita coba untuk analisa hasilnya. Antena sudah saya naikkan, tinggian 2,5 m dari atas tanah. Kita lihat di SWR, ini sudah saya menunjukkan. SWR menunjukkan. Saya coba turunkan. Nah, saya main di 144. Oke, ini hasil setelah saya naikkan. Di 144, 1 banding 1. Nah, kita lihat di 144. 141, 1 banding 1.3. Di 141, 1 poin 1,2. Nilai hambatan 50, poin 80. Di 142, 1 banding 1, poin 0. dengan nilai hambatan 48, poin 9. Di 143, 1 poin 1. Dengan nilai hambatan 49, poin 9. Di 143, di 144, 1 poin 1. Dengan nilai hambatan 52, poin 9. Setelah saya ukur untuk bermain di frekuensi 144 MHz, itu panjang pecut itu menjadi 142, poin 5. Menjadi 142, poin 5 dari ujung sana sampai ujung sini. 142, poin 5. Jadi, sangat renceng jauh dari rumus. Kalau hasil kehitungan itu 118 cm. Tapi setelah saya matchingkan, 142, poin 5 dari ujung ini. Jadi, kita akan menggunakan, 142, poin 5 cm. Itu menjadi 142, poin 5 cm. Itu menjadi 142, poin 5 cm. dengan antena 2x58 lambda. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.